Gua sih nggak percaya Prancis bisa mempertahankan gelar ya, karena ya dengan squad yang ada sekarang Apakah menurut kalian emang hanya Argentina bisa menghentikan Brazil, atau negara Eropa lain ada yang bisa menghentikan sepanjang sebelum saya final? Seperti yang kita sudah bilang, bagaimana orang mengatakan bahwa semua permainan sepak bola itu adalah permainan sederhana, pemenangnya adalah Jerman, itu mengerikan sekali Cristiano Ronaldo suasananya lagi apek nih, lagi nggak bagus di MU, bukan hanya permasalahan dia dengan klub, tapi juga emang performanya lagi jelek menurut gue Di luar 5 negara ini, sebutkan satu negara yang mungkin akan membuat kejutan di Piala Dunia kali ini Di atas bintang, tentunya kembali hadir dalam pembahasan Piala Dunia 2022 Di atas bintang ada bintang, karena semua pemain bintang tampil di Piala Dunia Kembali bersama dengan Hadi Gunawan dan juga Abdul Haris Kali ini gue akan membahas mengenai negara mana yang diunggulkan untuk menjadi juara di Piala Dunia terunik Karena dilakukan di bulan November dan Desember Ya, ada beberapa negara dalam beberapa situs yang gue baca Beberapa negara mengatakan bahwa Brazil di urutan pertama, Argentina di urutan kedua Kemudian ada juara bertahan Perancis, Jerman, dan juga Portugal Nah, bagaimana kekuatan dari negara-negara tersebut di Piala Dunia kali ini? Hadi Gunawan Nah, kalau melihat Brazil, apakah memang menjadi negara yang tadi gue katakan full position ya? Di semua media, mengatakan Brazil diunggulkan? Ya, yang apa namanya ya? Kalau kita melihat squad mereka memang... Dalam ya? Dalam banget, luar biasa Depan mereka luar biasa Neymar, Anthony, Vinicius, Jesus Menurut gue itu adalah gambaran bagaimana kuatnya lini depan Brazil Belum lagi di tengah ada Casemiro, ada Neymar, semua segala macam Menurut gue squad yang luar biasa Di belakang ada Thiago, ada Marquinhos, ada Alessandro, ada... Siapa namanya? Bremer Bremer Penjaga Gawang, Ederson, dan segala macam Ini luar biasa menurut gue ya, Brazil ya Tite menurut gue sebetulnya tidak akan pusing sebetulnya untuk menentukan Apa namanya pemain-pemain yang akan bermain Karena siapapun yang akan dimainkan adalah pilihan yang sangat tepat Walaupun banyak orang bilang, banyak bintang akan semakin pusing pelatih untuk memilih Tinggal bagaimana sekarang, apa namanya, Tite untuk meredam ego para pemainnya untuk tampil untuk namanya Brazil Ini sebetulnya sebuah kesempatan buat Brazil untuk menjadi juara merebut Trophy World Cup ya Karena bagaimanapun, Brazil baru dua kali merebut Trophy World Cup Iya Iya gak? Lima Dua Cuma piala dunia ini dua Dua, kalau tiganya kan Julius Rima Iya Jadi buat piala dunia dua ya Dua kali dia baru tahun 1994 sama 2002 Nah ini kesempatan Brazil untuk memperbanyak Trophy Piala Dunia ini Untuk menyamai Jerman yang sudah mengerai tiga Trophy Piala Dunia ya Tahun 1974, tahun 1990, dan tahun 2014 Kalau Italia baru dua Trophy Piala Dunia Tapi secara keseluruhan memang untuk menjadi juara dunia Brazil untuk menjadi yang lebih diunggulkan Jadi sebetulnya kalau untuk paling favorit ya tentu saja gue harus melihat Brazil Bukan memilih Brazil, gue melihat Brazil Kalau memilih gue melihat Argentina untuk menjadi juara Karena bagaimanapun tim yang paling bisa untuk melakukan antitesis permainan dari Brazil itulah Argentina Itu dari dulu Brazil boleh menjadi juara paling banyak di Piala Dunia Tapi juara Copa America adalah Argentina Rajanya Amerika Latin adalah Argentina Juaranya dunia, rajanya dunia mungkin Brazil Nah menurut gue yang paling bisa untuk menghadang Brazil Gue rasa Argentina mungkin saat mereka ketemu di semifinal Selebihnya mungkin ya ada Perancis, Jerman, Portugal Ini menurut gue urutan yang cukup plus lah untuk menjadi gambaran yang paling penting untuk menjadi juara Piala Dunia Ya karena kalau dia menjadi juara grup G tentu saja dia akan menghadapi run-up grup H Yang kemungkinan bisa Portugal, bisa Uruguay Kemudian jika menang lagi akan menghadapi winners grup E Yang mungkin saja ditempati oleh grupnya Spanyol dan Jerman Kemudian kalau memang road to finalnya atau road to championnya mereka akan ketemu Argentina kemungkinan di semifinal Ruth, lu gimana? Perjalanan Brazil ini dua-duanya Brazil nih Ya, kalau gue memang lebih menjagukan Brazil ya Karena memang dari segi permainan juga mereka di tangan titik ini relatif seimbang lah artinya Walaupun mereka membawa 9 pemain bertipikal menyerang Tapi keseimbangan permainan Brazil ini tetap tertata lah setidaknya di kualifikasi itu terlihat Bagaimana mereka tampil cukup apik juga produktivitasnya bagus Dan juga kalau kita lihat juga pemain-pemain Brazil yang dibawa ini performanya sedang bagus ya Kecuali Alisson ya Alisson sebetulnya performanya bagus cuman Liverpoolnya lagi jeblok Tapi Edersonnya kan juga lagi lumayan lah ya Sementara pemain-pemain lainnya Gabriel Jesus lagi bagus-bagusnya bersama Arsenal Kemudian juga Anthony dibawa lagi Meskipun banyak gaya tapi emang pemain ini pemain penting Ada Vinicius, ada Rodrigo juga di tengah ada Casemiro Artinya ini squad yang komplit ya Dan dengan squad seperti itu Brazil ya pantas jika dijadikan favorit utama untuk jadi juara Pesaing utama Brazil ya tentu Argentina Argentina sama seperti Brazil mereka juga dipenuhi gugusan bintang Bukan hanya Lionel Messi Ini memang kalau kita lihat Lionel Messi sepertinya sudah lepas dari kutukan titisan Maradona ya Karena Maradona sudah meninggal Sejak Maradona meninggal entah kenapa Lionel Messi bisa jadi juara gitu Kemarin Papa Amerika Papa Amerika setelah Maradona meninggal kan Dia bisa juara mengalahkan Brazil di final Dan Lionel Messi ini bisa dikatakan Dilayani oleh pemain-pemain yang berkualitas De Paul juga ada, Di Maria, Di Bala, Lotaro Martinez Belakang ada Lisandro Martinez Artinya memang tim ini tim yang cukup solid ya gue pikir Cuman sayangnya memang perjalanannya mereka harus bertemu Brazil di semifinal Ini yang jadi pertanyaan apakah mereka bisa mengalahkan Brazil gitu Setruh utamanya di zona conmobile Sementara kalau kita lihat Perancis Gue sih gak percaya Perancis bisa mempertahankan gelar ya Karena ya dengan squad yang ada sekarang Mereka kehilangan Kante, kehilangan Pogba Dan juga performa mereka belakangan sedang menurun secara tim secara Perancisnya ya Bukan secara kualitas individunya Karena di tiga pertandingan terakhir tuh mereka mengalami dua kekalahan loh Mereka kalah dari Denmark di UEFA Nation League Kemudian dari Kroasia juga mereka kalah Artinya ini yang dipertanyakan Sampai-sampai federasi mereka mengultimatum di derajat jam Lu mesti sampai semifinal atau lu gue pecat Apakah menurut kalian emang hanya Argentina bisa menghentikan Brazil? Atau negara Eropa lain ada yang bisa menghentikan sebelum saya final? Kan sudah dalam sejarah tentu saja bagaimana menghentikan Brazil adalah permainan yang sangat disiplin Tentu saja permainan seperti Itali atau seperti Jerman Itali sudah membuktikan bahwa mereka bisa menghukum Brazil saat mereka sedang indah-indahnya Di tahun 82 dengan menghukum Brazil 31 di Spanyol 82 Begitu juga Jerman bisa menghancurkan Brazil justru di kandang sendiri Dengan skor yang sangat-sangat memalukan saat itu 71 Dan menurut gue memang Brazil adalah tim yang harus dilawan dengan konsentrasi dan disiplin yang sangat tinggi Itu pasti dimiliki oleh tim-tim dari Eropa Ususnya seperti Jerman atau juga Itali Tapi jangan dilupakan biar bagaimanapun Stru yang paling bisa menghancurkan Brazil Karena memang memiliki antitesis dari Brazil adalah Argentina Kalau gue balik nih, gue balik pertanyaannya Menurut kalian apa kelemahan Brazil yang bisa membuat mereka gagal menjadi juara? Gue setuju dengan apa yang dimaksud dengan Roberto Carlos Justru saat dia bermain agak pragmatis Disitu mereka seperti kehilangan ruhnya Itu bisa jadi sebuah kehilangan Brazil bisa jadi kalah justru Disaat mereka dulu pengen indah mereka kalah Tapi disaat mereka pengen pragmatis Mereka kalah di tahun 2006 Kurang apa mereka? Masih ada Ronaldo, ada Kakak, ada Ronaldinho Wah banyak sekali bintang saat itu Justru mereka terprosok juga saat mereka ingin bermain lebih pragmatis Dan saat mereka benar-benar pragmatis menjadi juara kan di tahun 2002 saat itu Sokolari bukan Sokolari Sokolari tahun 2002 Sokolari tahun 2002 Kalau di tahun 2004 itu Perera Jadi disitu mereka bermain agak pragmatis Mereka menjadi juara Tapi bagaimanapun Berarti Brazil membutuhkan permainan yang lebih indah Untuk bisa membuat mereka menjadi lebih pede lagi bermain Mereka sendiri Mereka sendiri Ya kalau gue lihat kan kayak misalnya di Copa Amerika kemarin aja di final Orang kan lebih banyak menjagukan Brazil ketimbang Argentina saat itu Dan mereka juga bermain cukup baik Tapi ya kita lihat saat itu Argentina bermain sangat disiplin sekali Brazil disitu seperti kehilangan fokus dan akhirnya Argentina bisa menang Dan ini yang gue pikir jadi antitesisnya ini Argentina ya Karena Argentina di tiga pertemuan terakhir menghadapi Brazil Brazil nggak pernah bisa menang lawan Argentina Dan skornya tipis-tipis Terakhir mereka bertemu di Brazil itu skornya 0-0 di kualifikasi Piala Dunia Jonakon Mobile Kemudian sebelumnya lagi di final, final Copa Amerika Mereka kalah 1-0 aja Kemudian juga sebelumnya lagi mereka juga kalah 1-0 juga di kualifikasi Piala Dunia Artinya memang ini yang harus diantisipasi oleh Brazil adalah Bagaimana caranya mereka cari akal nih jangan sampai mereka kalah lagi lawan Argentina Tapi kalau sampai apa namanya di fase grup Mereka akan gue pikir akan mulus lah ya Kemudian di, nah di 16 besar ini juga ujian buat Brazil nih Karena yang berpotensi jadi lawan mereka ini antara Portugal dan Uruguay Nah bisa nggak nih? Ini alot ini Kalau seandainya Uruguay ini gue pikir jadi, jadi apa ya? Jadi, apa, momok ya buat Brazil ya Karena Uruguay tentu mereka berdua sudah saling mengenal ya Karena sering bertemu di Conmebol Ya perjalanan Brazil untuk bisa jadi juara gue pikir cukup alot lah cukup berat Ini yang perlu diakali oleh Tite bagaimana caranya dengan squad mewah yang dibawa ke Qatar ini bisa membawa Brazil meraih trofi ke-6 ya di kejuaraan dunia ini, di piala dunia ini Oke itu Brazil, kita akan membahas Argentina Argentina memang bisa dikatakan paling berpeluang menjadi juara grup C Tapi setelah itu di babak 16 besar atau fase knockout mereka bisa bertemu Denmark atau Perancis Ini satu ujian tersendiri bagi Argentina Sebelum mereka, seperti lu katakan, bisa bertemu Brazil nanti di selain final Menurut gue Brazil, eh maksud gue Argentina ya Argentina akan mudah lah lolos dari grup C lewat-lewat di hadang-hadang seperti itu Dan tinggal melawan runner-up grup D ya Dan kemungkinan itu diisi oleh... Rajis atau Denmark? Denmark menurut gue Menurut gue Denmark akan menjadi lawan Argentina Dan menurut gue lawan Denmark, Argentina bisa lah untuk bisa mengalahkan Denmark Nah tinggal berhadapan dengan astrum mereka yang paling kuat yaitu Belanda Sebagai juara grup A Yang menurut gue predisinya juara grup A akan bertemu di perempat final Ini sangat-sangat luar biasa menurut gue Karena bagaimanapun sejarah mereka dimulai di tahun 1978 Tahun di 98 saat ada Berkam ya saat itu ya Menghukum Argentina lewat gol yang sangat-sangat cantik Dan kemudian juga Argentina mampu mengalahkan Belanda lagi di Piala Dunia 2014 Dan buat gue ini salah satu bukti bahwa Argentina memang Menjadi satu kekuatan yang paling-paling luar biasa menurut gue di Piala Dunia kali ini Tinggal menghadapi Brazil setelah melewati Belanda di Perpatina Eh, ada Portugal di final Eh, gue sih Portugal gue gak liat lah Hahaha Nggak selesai abis lu Oke, lu sepakat sama Hadi gak? Kalau perjalanan Argentina ini Ketemu Denmark di 16 besar Ketemu Belanda di Perpat final Ketemu Brazil di Seas final Iya, gue sepakat itu, gue sepakat Bahwa Argentina ini ya di Masjur Lebih berat nih jalannya nih? Mulus lah ya Kalau gue pikir lebih berat Brazil sih Karena Brazil di 16 besar udah langsung ketemu Uruguay atau Portugal kan? Uruguay lah Uruguay lah Lalu Gue yakin ketemunya Portugal malah Itu kenapa gue gak percaya Portugal bisa jadi juara Karena mereka di 16 besar sudah harus berjumpa Brazil Kalau mereka kepleset Di fase grup Gak bisa jadi juara grup Ya itu petaka buat Portugal Nah, sementara Argentina kalau gue pikir Jalannya lebih smooth ya dibanding Brazil ya Karena di 16 besar ya kemungkinan besar Denmark yang bisa mereka jumpa ini Jangan sampai mereka ketemu Perancis lagi nih Karena kan kita tahu saat di 2018 Argentina jadi runner up Ketemunya Perancis Dan mereka terhenti kan di 16 besar Karena Perancis biar bagaimanapun Gak ada Kante Gak ada Pogba Tapi mereka punya Bape Punya Giroud Punya Benzema Ini bisa jadi petaka buat Argentina ya Kalau saatnya mereka bertemunya Denmark Gue pikir mereka akan melenggang sampai perempat final Perempat final kemungkinannya ketemu Antara Senegal ataupun Belanda Gue yakin masih bisa lolos lah Kalau ketemu Belanda akan lolos Nah, di semifinal ini nih Menghadapi Brazil Bisa gak mereka melanjutkan tren positif mereka Di tiga pertemuan sebelumnya Yang selalu tidak kalah lawan Brazil Karena gue pikir Brazil pasti berhitung ya Sudah mulai Tite ini gak mau dong Kalah keempat kali menghadapi Argentina Jadi kalau menurut kalian Siapa yang menang di final antara Argentina dan Brazil Itulah juara dunianya Iya, itu juara dunianya Lawannya Perancis Siapapun lawannya di final Lawannya Perancis Lawannya Perancis Pede banget tuh Perancis Iya, Perancis nanti di perempat final Mengarahkan Inggris kan Oh itu pasti Kalau itu gue setuju Semifinal Semifinal gak mengalahkan Belgia Belgia masuk? Iya, Belgia masuk Gak sampai semifinal Belgia bro Ini Portugal gak dihitung apa ya? Portugal Gak gak, gue Portugal gak percaya Portugal tuh gugur duluan nanti Gugur duluan di 16 besar Gugur duluan di 16 besar Kita kalau Portugal deh Grup H ya Portugal kalau dia menjadi juara Grup Akan menghadapi runner up Grup G Yang kemungkinan Serbia Enggak Berat itu Berat juga Berat itu Asal mereka jangan sampai Kepreset Jadi runner up Karena ketemu Brazil kemungkinan Kalau udah ketemu Brazil di 16 besar Kelar udah Kelar Tapi gue tetep konsisten Gue gak tau feeling Kenapa runner-up bakal cetak gol banyak Terus Oke Perancis Ini gue termasuk orang Yang meregukan Perancis bro Karena memang Tidak full team Dan tim yang 2018 Menurut gue lebih bagus Dari Perancis ini Ya orang boleh Mengatakan bahwa Perancis sekarang Tidak terlalu Apa namanya Mewah Tapi biar Bagaimanapun Dia Juara Piala Dunia Juara bertahan Dan pelatihnya pun Masih tetap sama Dan di depan pun Masih tetap tajam Lewat Benzema Apojirot Dan juga Apa namanya Keeper mereka Loris juga Menurut gue Salah satu Penjaga gawang Yang terbaik di Eropa Bahkan dunia saat ini Dan menurut gue Dengan Mereka Kemungkinan bertemu Meksiko Di 16 besar Sebagai runner-up Dan tinggal menghadapi Perancis Maksudnya Inggris Di perempat final Nah di perempat final Menurut gue Lawannya Mungkin Di perempat final Melawan Inggris Di semifinal Kemungkinan melawan Belgia Atau Portugal Tapi gue lebih memilih Belgia Di semifinal Dan menurut gue Dengan Perancis menghadapi Belgia di semifinal Gue rasa Itu jalan yang Sangat-sangat lurus Untuk bisa menghadapi Sang kandidat terkuat Yaitu Argentina Susah emak Kalau ngomong-ngomong marketer Berhasil Menurut lo? Gue Kalau gue di Prancis nih Prancis ini di fase group Masih bisa lolos lah Walaupun Secara kualitas tim Gak sebagus Waktu 2018 Jadi kutukannya Gak ada nih? Kutukan si Gogo Gue gak terlalu percaya Memang Mereka dalam kondisi Yang gak bagus Di belakangan Yang tadi gue bilang Mereka di 3 peranan terakhir Di FN League Kalah lawan Kroasia Kemudian kalah lawan Denmark Tapi Di fase group Kalau kita lihat Mereka Menghadapi Australia Ketemu Denmark Lagi Ketemu Tunisia Ini Mungkin Membuat mereka Apa Akan Belajar Tapi Pertanyaannya Apakah mereka bisa Jadi juara group Ini yang jadi pertanyaan Karena Menghadapi Denmark Terakhir ketemu Denmark Mereka kalah Kalau mereka runner up Ketemunya Argentina Iya Iya Itu dia Kalau feeling gue Itu Perancis runner up Perancis runner up Karena Denmark Pasti udah Pede mereka Mereka di FN League Ketemu Perancis Dengan squad yang sama Kurang lebih Menang 2-0 lagi Walaupun mainnya Di Denmark Dari situ kan Ada Percaya diri Bagaimana caranya Menghadapi Perancis Dan juga Perancis ini Tim yang Kadang-kadang gini loh Di Euro kemarin kan Gue jagoin Perancis tuh Bisa juara Tapi lawan Swiss Ya Udah menang 3-1 tiba-tiba Di comeback Kalah Ini kadang-kadang Yang mereka tuh Suka nganggep enteng Ini yang jadi Penyakitnya Perancis Gitu loh Itu kenapa Gue gak percaya Perancis bisa Bisa jadi Lolos jauh Gue malah cenderung Perancis akan ketemu Argentina nanti Di 16 besar Ya Ini malah Gue lebih Lebih beda ya Gue lihat Perancis akan sulit keluar dari grup Kemudian Kalaupun keluar dari grup Ketemunya Argentina Jadi Kemungkinan besar langkahnya gak jauh Kali ini Menurut gue Menurut gue Menurut gue tetap Perancis adalah tim terkuat Di grupnya ya Oke 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 Gimana pun mereka Tip yang tetap solid Dengan pelatih yang masih sama Dengan tim yang menurut gue Tidak terlalu Bukan suatu masalah banget Maksud gue Tidak ada Kante Walaupun ada Brogba Maksud gue Pemain-pemain Perancis lainnya pun Menurut gue Akan bisa menyamai peran Apa yang dilakukan oleh Bogba dan Kante Dan Kelebihan Kante dan Bogba juga Maksud gue Gak melewati 1-2 level Dari pemain-pemain Perancis lainnya Maksud gue paling ya Apa namanya Kalaupun Lebih baik Tipis lah Peningkat apa namanya Perbedaan Jadi menurut gue Siapapun yang bermain nanti di Perancis Menurut gue Tetap menjadi suatu Kekuatan yang solid Di bawah Desiam Ya mungkin ini pengantinya Antara Rabiot Sama Verto ya Mantan Roma itu Jordan Verto Meskipun sekat ini Main di Marseille Oke itu Perancis Berbeda kita tentunya Kita akan melihat Opininya berbeda-beda Tapi akan sangat menarik Kita lihat bagaimana Perancis akan melangkah Nah Jerman Ini Jerman Baru kali ini Piala Dunia Jerman gak diunggulkan Kenapa Ya biar bagaimanapun Jerman meskipun tidak diunggulkan Tetap aja menjadi sesuatu tim yang paling-paling mengerikan jika dihadapi ya Apalagi turnamen Apalagi turnamen Mental mereka lah mental turnamen Seperti yang kita sudah bilang Bagaimana orang mengatakan bahwa Semua apa namanya permainan sepak bola itu adalah permainan sederhana Pemenangnya adalah Jerman Itu mengerikan sekali Walaupun Itu apa namanya Peribahasa perumpaan lama Atau peribahasa lama Tetap aja Jerman Ada kekuatan yang sangat bagus Ada Neuer Masih ada Rudiger Ada Kimih Ada Apa namanya Müller Itu suatu kekuatan yang menurut gue Tidak bisa disangsikan Itu Ya menurut gue sih tetap menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh dasyat ya Apalagi di 16 besar kemungkinan akan bertemu Kroasia sebagai runner up di grup F ya F ya Jadi menurut gue Jerman berhasil lah di 16 besar tinggal menghadapi di perempat final Brazil Itu yang menurut gue akan menjadi balas dendam yang sangat-sangat baik sekali buat Brazil di Piala Dunia Untuk bisa lolos ke Apa namanya Ke babak semifinal Brazil Dan menurut gue Jerman hanya cuma di perempat final Perempat final? Eh Jerman 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 perempat final Ya kalau gue pikir Jerman ya Gue sepakat ya Jerman ini kadang-kadang Gue dulu Gak terlalu suka sama tim ini waktu jaman-jaman kecil ya Karena kenapa ya Karena Jerman ini tim yang Kadang-kadang Mereka main jelek tapi menang gitu Nah itu Makanya gue bilang Ngeri gak? Gak indah tapi menang Itu yang bikin gue benci dulu ya Dengan Jerman tapi semakin kesini gue pikir wah Emang Kalau filosofinya adalah filosofi menang adalah Jerman gitu loh Mereka punya mental juara Dan Orang bilang mereka Derpanzer artinya Memang mungkin di kualifikasi mereka Ngos-ngosan Di fase grup mungkin bisa jadi ngos-ngosan Tapi kalau udah lolos ke fase-fase berikutnya mereka bagus Tapi kalau kita lihat Squad yang mereka miliki sekarang Gue gak terlalu yakin ya Memang Pemain-pemain yang mereka bawa Seperti Yusufa Mokoko Sedang bagus di Dortmund ya Tapi Pemain ini masih Bisa dikatakan terlalu muda ya Untuk bisa bertinar Di Apa Even sekelas piala dunia Kemudian juga Thomas Müller Memang ini bisa jadi andalan di depan Tapi juga Usia gak bisa bohong Kemudian juga performanya sekarang Lagi Lagi gak terlalu Apa ya Gak seperti beberapa tahun lalu Artinya memang Kalau gue nilai Di fase grup Ya Jerman masih bisa lah lolos Karena Paling rival terberat mereka di grup adalah Spanyol ya Sementara kalau mereka lolos ke fase berikutnya Mereka akan bertemu dengan Belgia Belgia atau Kanada Itu masih bisa lolos lah Karena Gue liat Belgia Kanada Ataupun Kanada Kalau gue gak yakin Kanada bisa masuk Maroko Apalagi ya Kemungkinan besar antara Belgia dan Kroasia Ini Gue yakin juga Jerman masih bisa lolos Yang Jadi Masalah Kalau seandainya mereka bertemu Kroasia ya Kalau mereka bertemu Kroasia Ini PR buat Jerman Karena Kroasia biar bagaimanapun Bermain sebagai tim Dan Gue liat Modric nya memang Udah bukan pemain muda ya Tapi Dia ini pemain yang masih bagus loh Di Real Madrid kita bisa liat Dia walaupun speednya udah gak kayak dulu Tapi Masih tetap Visi bermainnya luar biasa Matang Matang sekali bisa ngangkat performa tim Ya Jerman performa final doang udah Betul Ya gue sepakat Gak jauh Gak jauh Gak jauh ya Sama juga gue gak yakin Jerman masuk saing final lah Tapi Tetap kalau ada Jerman itu seru ya Seru Oke Portugal Ini Dua orang ini gue yakin Gak yakin Portugal melangkah jauh Kalau gue tetap Konsisten Gue Banyak kejutan di Piala Dunia Edan Piala Dunia yang Aneh Yang Berbeda dengan sebelumnya Dan banyak kejutan Portugal salah satunya Portugal bukan diisi Pemain-pemain jelek ya Pemain-pemain bagus kok Buktinya mereka bermain di Eropa Ada Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Dalot Atau juga Fernando Silva Fernando Silva Rui Patricio Terus juga Pepe Pepe Memang pemain-pemain yang sangat-sangat oke lah Tapi ya itu tadi Portugal dalam sejarah tidak memiliki mental yang sangat bagus untuk tampil di dunamen besar Sejarah akan ditorehkan di Qatar bro Nah inilah maksudnya Berapa kali Portugal Kalah dari tim-tim yang menurut gue harus dibuktikan untuk bisa dilangkai Seperti kalah melawan Jerman Kalah melawan Apa namanya Bahkan di 2002 Kalah melawan Korea Itu Menurut gue Membuktikan bahwa dari dulu Portugal Tidak memiliki Mental yang bagus Walaupun sering melahirkan pemain-pemain yang sangat oke ya Di era generasi emas mereka pun di jamannya Vigo Di jamannya Rui Costa Di jamannya Apa namanya Nano Gomez Tetap mereka tidak sulit untuk bisa menjadi kampion Apalagi di sini Gua rasa saat menjadi juara grup dan berhadapan dengan Serbia nanti Gua rasa sih masih bisa untuk dilangkahi Serbia Tapi saat bertemu Belgia kemungkinan di semifinal kalau menurut gue ya Kalah lah Portugal Oke Di perempat final? Di perempat final Di perempat final Di perempat final Di perempat final melawan Belgia Kalah itu Oke Gak apa-apa Itu Jerman Portugal jadi menurut gue ya Cocoknya udah cukup di perempat final Cukup sih Oke Kalau gue gini loh Portugal ini memang tim yang bagus Dipenuhi bintang ya Tapi penyakitnya Portugal adalah Ini dari tahun ke tahun ya Mereka melahirkan winger bagus Mengelahirkan gelandang-gelandang bagus Tapi mereka tidak melahirkan striker yang bagus Dulu gue ingat ya Kalau gak salah Luis Felipe Solari pernah bilang Kalau seandainya Portugal punya satu Orang Ronaldo Luis Si botak itu dari Brazil itu Ya Portugal akan menjuara dunia Tapi masalahnya mereka gak punya striker gitu loh Dari dulu Nuno Gomez Pauleta Itu striker bagus tapi gak istimewa gitu loh Kurangnya cuma striker Kurangnya striker Nomor 9 Sekarang ada Cristiano Ronaldo Juga bukan striker murni Bukan striker murni Dan juga Cristiano Ronaldo Itu suasananya lagi apek nih gitu loh Ya Lagi gak bagus di MU Bukan hanya apa Permasalahan dia dengan klub Tapi juga emang performanya lagi jelek menurut gue Lagi gak bagus tidak dalam performa bagus Karena beberapa kali di MU juga dia beberapa kali telat passing Attitudenya gak bagus Ini ini gue pikir akan mempengaruhi performa tim secara keseluruhan Mental dia yang lagi gak bagus ini tentu akan kebawa ini ke timnas Kalau mood gue sih sebetulnya bukan apa namanya Harus memiliki striker yang oke ya untuk ditampil di piala dunia Harus membutuhkan satu figur pemain yang kuat karakternya Ya Misalkan dulu apa namanya ada di apa namanya di Brazil ada Dunga saat menjadi juara piala dunia 94 Di tahun 2000 apa namanya ya 94 lah 2002 ada banyak disitu ada Cavu ada Ronaldo ada Rivaldo Atau misalkan Argentina menjadi juara piala dunia 78 ada Mario Kempes Ardiles ada Daniel Pasarela Di 86 Argentina punya Maradona di 70 Brazil punya Pele Jadi membutuhkan satu figur yang kuat untuk bisa mengangkat itu Kalau misalkan striker Perancis 98 striker siapa? Guiva Waduh jelek bener Beda dong gaya mainnya Perancis ini Bukan maksudnya gini di ajang kelas piala dunia itu sangat membutuhkan satu pemain figur yang memiliki karakter kuat Untuk bisa memimpin satu tim agar bisa bermain baik ya Kalau kemenangan kan cukup 1-0, 1-0, 1-0 atau seri seperti Argentina di piala dunia 90 Menangnya kapan dia? Menangnya kan saat melawan Brazil di 16 besar dan sisanya kan ada penalti Sampai kalah dia melawan Jerman di piala dunia 90 Itu memuktikan bahwa di final melawan Jerman ya Itu memuktikan bahwa piala dunia memang dari dulu tidak terlalu banyak melahirkan striker-striker yang kuat ya Walaupun kita tahu Jerman di 7-4 ada Gerd Müller Tapi piala dunia lebih banyak ditentukan satu pemain yang memiliki figur kuat Dan di Argentina kebetulan saat ini ada sosok Messi Nah di Brazil ada sosok Neymar Ada sosok Thiago Silva yang kuat karakternya Jadi sebenarnya kalau menurut gue Ronaldo kurang kuat apa? Portugal hanya membutuhkan satu Ronaldo nih sebetulnya menurut gue Tapi ya itu tadi gue menurut Nasinya tidak terlalu bagus, mentalnya tidak terlalu bagus sebagai sebuah tim Itu menurut gue apa namanya Portugal itu Jadi menurut gue ya untuk maju ke perempat final ya itu lah yang paling pantas buat Portugal Bahkan kalau menurut gue mereka juara Euro itu, itu beruntung Eh siapa tundangan Santos itu, itu kan cuman gak ada ini nya Strikernya siapa? Strikernya siapa strikernya coba? Mereka lagi di luar ya Lagi cedera lagi di pinggir lapangan Gak ada strikernya itu Mereka juara Eropa pertama yang gak pernah menang di fase grup Iya loh fase grup gak pernah menang Seri 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 Sampai juara juga Itu makanya gue bilang, Piala Dunia itu membutuhkan satu kekuatan dan nasib bagus Keberuntungan Jadi gue gak percaya kalau Portugal bisa Bahkan untuk, jangan kan mereka jalan jauh Sekarang siapa yang bersangka yang melihat Yunani bisa juara Eropa Gak ada kan? Ukarwisteas, itunya kuat, pelatihnya Bo Pelatihnya itu Itu gol 1-0 Maksud gue, apa namanya tadi? Kau bilang sebuah turnamen itu tidak terlalu membutuhkan striker-strikernya Tapi bagaimana kekuatan Tapi membutuhkan keberuntungan Keberuntungan maksud gue Karena kekuatan itunya Menurut gue sih Itali juara Piala Dunia 82 Siapa yang membutuhkan Paolo Rossi? Tiba-tiba menjadi top score Atau misalkan Sekilaki menggantikan Vialis Siapa yang berpikir seperti itu? Gak ada Oke, ini dari 5 negara tadi kita bahas Berhasil Argentina, Perancis, Jerman, Portugal Lu pilih Presentasi 1,2,3 nya siapa? Argentina, Brazil, Perancis, Jerman, Portugal Tiga aja Ya, pokoknya Portugal 0-5 lah Anjay Argentina, Brazil, Perancis Oke, lu? Brazil Nomor 1, Brazil 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 Oke Gua yakin Brazil bakal ngalahin Argentina di semifinal Argentina nomor 2 Kemudian Perancis 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 Jerman dan Portugal Oh iya Perancis ya Gua Portugal, Brazil, Argentina Oke, di luar terakhir Di luar 5 negara ini Sebutkan Satu negara yang mungkin Akan membuat kejutan Di Piala Dunia kali ini Dari lu? Kroasia kalo gua Kroasia? Sama Belgia Satu aja Belgia Belgia? Belgia ya, oke lu? Eh sebentar, alasan lu apa Belgia? Ini akhir generasi mas? Akhir generasi mas, maksud gua akhir generasi generasi Tapi mainnya masih bagus-bagus bro Oke oke Tetep, maksud gua Ada Hazard masih Ada Courtois Ada Brune Ada Brune Ada Brune Luka aku Luka aku Masih tetep oke lah Tembaknya tua-tua semua Tidak masalah kalo Piala Dunia Iya 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 Tapi keepernya bagus, Courtois ya Oke, lu berarti dia bilang Belgia lu? Senegal Senegal? Senegal Senegal aja lah Aduh, oke Senegal, kenapa Senegal? Ya Senegal ini Ya pelatihnya bagus Al-UQC Ya Sejak di tangan dia tuh Grafiknya bagus naik Runner up Piala Afrika 2019 Juara Piala Afrika 2021 Tapi tetap Senegal ini masih Menunggu kondisi terakhir Sadio Mane Ya Kalo Sadio Mane fit Performanya bagus Mereka bisa bikin kejutan gue ya Oke Gue beda-beda sama kalian Gue Qatar Ini bagaimana dikondisikan Supaya Qatar melaju paling jauh Sehingga ini membuat drama-drama akan terjadi nanti He will sih Karena ini udah mengeluarkan duit banyak Dia pasti Eh minimal 16 besar atau 8 besar gitu kan Ini cerita yang menarik Oke Kita akan melihat Itulah negara-negara yang diunggulkan Oleh Hadi Gunawan Oleh Abdul Haris Tentunya di atas bintang Karena tentunya tadi kita sudah membahas Bagaimana Brazil, Argentina, Perancis, Jerman, dan Portugal Ini menjadi 5 negara yang diunggulkan di media-media Hingga hari ini Jelang Piala Dunia 2022 Tapi ada beberapa negara juga yang mungkin mengejutkan Kroasia Atau Belgia Dan juga tentunya kata Abdul Haris Ada negara yang Senegal dari Afrika yang akan mengejutkan Kalau gue keluar rumah Money talk Money talk Apapun bisa terjadi Viva aja gini ya kan Qatar juga bisa melaju jauh Tapi itu menjadi misteri Piala Dunia Terima kasih Adi Gunawan Terima kasih Abdul Haris Kita ketemu lagi di episode berikutnya di atas bintang Selama Piala Dunia 2022 Terima kasih Bye